PISPK harus efektif dan efisien, langkah teknis manajerial diperlukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sylvie Kita sampai di video ke-70 Yang akan membahas tentang langkah teknis manajerial Yang merupakan bab ke-7 dari Juknis Penguatan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga atau PISPK Yang terdapat pada lampiran 2 Permenkes 39 tahun 2016 Video ini merupakan video yang ke-7 dari Juknis Penguatan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga Yang khusus membahas tentang bab ke-7 Agar tidak lupa kita ulangi lagi ya Isinya Juknis Ada 8 bab Yaitu bab 1 sampai bab 8 Dimana yang akan kita bahas ini adalah bab ke-7 Yaitu langkah teknis manajerial Kita langsung bahas ya Langkah teknis manajerial itu diambil berasal dari halaman 115 sampai dengan 118 Langkah-langkahnya ada beberapa Yang pertama, Puskesmas dalam Kemendarian Kesehatan Keluarga Pelaksanaan Pendekatan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keluarga dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi Sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal Upaya dalam membina kesehatan masyarakat diharapkan seluruh keluarga memperoleh kunjungan rumah dan pembinaan kesehatan oleh tenaga kesehatan dengan kegiatan pendekatan keluarga Salah satu dari lima fungsi keluarga diantaranya adalah fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan Dimana keluarga bersama tim pembinaan keluarga dari Puskesmas bersama-sama menyelesaikan seluruh permasalahan kesehatan di dalam keluarganya Pendekatan keluarga adalah salah satu cara untuk memberikan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan Puskesmas dengan tim pembina keluarga membantu keluarga untuk menyelesaikan masalah kesehatan dengan cara meningkatkan kemampuan keluarga Dalam melakukan fungsi dan tugas perawatan atau pemeliharaan kesehatan keluarga secara bertahan Hingga mencapai tingkat kemandirian dengan kegiatan promotif dan preventif Puskesmas dalam mewujudkan kemandirian keluarga harus dapat berperan sebagai berikut Pertama sebagai pendidik Puskesmas menjadi pusat pembelajaran dengan memberikan pengetahuan atau informasi kesehatan kepada keluarga Tujuannya agar keluarga dapat melaksanakan hidup sehat secara mandiri dan bertanggung jawab secara responsif terhadap masalah kesehatan di dalam keluarganya Nah, di situasi COVID-19 ini pastinya media, informasi, dan teknologi informasi akan berperan Nah, tujuannya apa? Agar keluarga itu mampu mengatasi masalah kesehatannya sendiri Kemudian tugas yang berikutnya dari Puskesmas adalah sebagai koordinator Puskesmas sebagai koordinator sangat diperlukan untuk mengatur kegiatan intervensi dari berbagai program kesehatan Agar pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat tercapai Kemudian yang ketiga, Puskesmas sebagai pelaksana Puskesmas sebagai tempat berkumpulnya pelaksana memberi kegiatan intervensi kepada klien dan keluarga Puskesmas bertanggung jawab dalam memberikan intervensi kesehatan secara langsung Puskesmas merupakan kontak pertama Pelaksana memberi intervensi kepada keluarga dengan anggota keluarga yang sakit Kemudian yang keempat, sebagai pengawas kesehatan Puskesmas sebagai pengawas kesehatan harus melakukan kegiatan kunjungan rumah yang teratur untuk mengidentifikasi atau melakukan pengkajian tentang kesehatan keluarga Tenaga Puskesmas tidak hanya melakukan kunjungan Tetapi diharapkan ada tindak lanjut dari kunjungan itu Kemudian yang kelima, konsultasi Puskesmas sebagai narasumber bagi keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan Agar keluarga secara aktif meminta nasihat, saran, dan solusi atas permasalahan kesehatan yang dihadapi keluarga Kemudian yang kelima, kolaborasi Puskesmas harus bekerjasama dengan jejaring UKBM dan jaringannya dalam melakukan pendekatan keluarga untuk mencapai tahap keseharian kesehatan keluarga yang optimal Kemudian yang ketujuh, sebagai fasilitator Puskesmas membantu keluarga dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan berajat kesehatan yang optimal Kemudian yang kedelapan, penemu kasus Peran penting Puskesmas sangat penting dalam mengidentifikasi kesehatan secara dini atau case finding Sehingga tidak terjadi ledakan atau kejadian luar biasa atau KLB dalam kunjungan rumah Kesembilan, modifikasi lingkungan Puskesmas sebagai agen perubahan terutama dalam memodifikasi lingkungan Baik lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekitarnya agar dapat tercipta lingkungan yang sehat Kedekatan hubungan antara keluarga dan Puskesmas harus dapat dijalin dengan baik Sehingga Puskesmas dapat memastikan kemandirian keluarga untuk menjalankan tugasnya Dalam memelihara kesehatan anggota keluarganya dengan memastikan seluruh anggota keluarga memiliki perilaku hidup bersih dan sehat Kepala keluarga dapat mengenali segala bentuk gangguan perkembangan kesehatan Setiap anggota keluarganya dapat mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat Dapat memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit Dapat mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan Dan perkembangan kepribadian anggota keluarganya Dan dapat mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan Kemudian berikutnya kita akan membahas peran Puskesmas dalam kemandirian kesehatan pada masyarakat Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat Berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada Termasuk yang ada di masyarakat Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat adalah salah satu wujud nyata peran serta masyarakat Dalam pembangunan kesehatan Di antaranya adalah pos pelayanan terpadu atau pos yandu Pos pondok bersalin desa atau polines Desa siaga Pos obat desa atau PUD Pos upaya kesehatan kerja atau UKK Taman obat keluarga atau toga, dana sehat dan lain-lain Pemberdayaan kemandirian masyarakat terus diupayakan dengan Pengembangan dan pembinaan UKBN yang ada di desa Puskesmas mempunyai peranan penting dalam pembinaan UKBN Untuk menyelaraskan seluruh upaya di dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Agar dapat berjalan selaras, berintegrasi, dan berkesinamungan Sehingga upaya pencapaian Indonesia sehat dapat segera terlucu Puskesmas harus dapat menciptakan suasana yang kondusif Untuk mengoptimalkan peran serta UKBN Agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pendekatan keluarga Dengan berbagai upaya sebagai berikut Pertama, melibatkan UKBN dalam pelaksanaan pendekatan keluarga Sebagai upaya untuk meningkatkan berat Kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya Mulai dari proses persiapan, pengorganisasian, pendataan, penentuan, permasalahan prioritas Pelaksanaan kunjungan rumah, pemantauan, penilaian, dan pengawasan atas pelaksanaan pendekatan keluarga Kedua, Puskesmas melakukan pembinaan UKBN dengan meningkatkan kapasitas UKBN dalam melaksanakan peran dan fungsinya Untuk menciptakan kemandirian masyarakat di dalam menjaga diri dan lingkungannya untuk tetap menjadi sehat Ketiga, melakukan advokasi kesehatan secara bersama-sama kepada pemangku kepetihan Toko masyarakat, toko agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, kepala desa, samat, ketua RT, dan RW Agar dapat melakukan pembangunan wilayah yang berwawasan kesehatan Yang terintegrasi dan selaras dengan rencana kerja Puskesmas sebagai pembinaan wilayah menuju tercapainya Indonesia sehat Penguatan manajemen Puskesmas dengan pengedaratan keluarga adalah sebagai salah satu cara Dalam meningkatkan kemandirian keluarga dan masyarakat Agar dapat menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungannya dengan berperilaku hidup bersih dan sehat Secara berkelanjutan dan berkesinambungan agar pembangunan kesehatan terwujud menuju Indonesia sehat Sobat sehat, sampai disini dulu ya Saya tetap mengundang masukan dari sobat sehat Silahkan sampaikan di kolom komentar Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.